Hai guys Hai bro isis dan Hai sahabat kita jumpa lagi di channel Oyin Simbar kalau kata orang Ambon Hai katong baku dapat Hai toh baik kali ini saya akan menyampaikan sekilas ini sebetulnya sekilas ya atau versi flash viewnya saja yakni tentang pitutur Jawa ada pitutur luhur tentang kepribadian yang seharusnya menjadi biaya versi bagi orang Jawa pen orang lali pen orang ilang jawoni mungkin anda pernah mendengar pitutur luhur tentang seseorang yang patak tetep tangguh tanggong tanggap tutup apakah itu kira-kira kandungan maknanya Mari kita ulas satu persatu pertama tata tata itu artinya tidak memiliki roso sumelang atau tidak was-was orang seperti ini akan selalu siap dalam keadaan apapun walau dalam situasi sulit dan berat ya tidak gentar itu tata kemudian tetep tetep itu artinya kokoh tidak tergoyahkan walaupun dihantam hujan badai persoalan dan diuji oleh halang rintah semua itu tidak akan menggoyahkan selama kakinya bisa berdiri dengan tegak ia akan tetap bertahan itu tetep kemudian tangguh tangguh itu misalnya sebilah keris pusaka memiliki dalam tanda kutipnya dalam tanda kutip tangguh artinya keris pusaka itu memiliki kekuatan sesuai dengan karakternya maknanya seseorang yang tangguh itu tentu saja punya ilmu yang didukung oleh karakternya lalu tangguh 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 itu artinya dapat diandalkan tangguh saja kalau tidak dapat diandalkan ya percuma namun pada umumnya orang tangguh itu dapat diandalkan dan orang tangguh orang tangguh itu pastilah orang yang tatak tetek dan tangguh selanjutnya tanggap tanggap itu artinya mampu mendengar dan mengerti apa yang didengar serta melakukan apa yang seharusnya dilakukan dengan benar tanggap tanggap insasmito artinya faham dengan syarat memahami lambang dengan persepsi yang tepat kemudian berikutnya tutup tutup itu artinya sampai pada tujuannya selesai dengan tuntas dalam cerita pewayangan sering kita mendengar misalnya ojo pati pati balie yenturungkawujud ojo pati pati balie yenturungkawujud artinya jangan sekali-kali pulang kalau belum terwujud dan seterusnya dalam kisah pewayangan seorang satria itu pastilah tatak tetek tangguh tanggon tutup dan dalam kehidupan nyata dalam realitas kekinian ini sebenarnya ada korelasinya ada connectingnya dengan atmosfer kehidupan kita dengan apa yang kita jalani sekarang ini hanya memang kemampuan masing-masing orang untuk mengejawantahkan atau mengaplikasikannya berbeda-beda kadar kualitasnya tatak tetek tangguh tanggon tutup ini dalam versi pitutur jawa yang lain versi singkatnya ini dikatakan teken tekun tekan tekan itu artinya pegangan ilmu baik itu ilmu pengetahuan yang bersifat lahiriah maupun pengetahuan yang bersifat batinia artinya orang harus punya pegangan dan ageman dalam dirinya kemudian tekun tekun itu konsistensi perjuangan atau melakukan dan selanjutnya tekan tekan itu ya tutup tadi artinya sampai pada apa yang dicita-citakan oke guys oke bro oke sis dan oke sahabat sampai disini dulu karena ini versinya tentang pitutur luhur jawa dalam versi flash view jika anda tertarik pada versi pendalamannya mau gua kirimkan email ke oyenmedia.gmail.com jangan lupa like share dan subscribe bagi anda yang baru mampir ke channel saya terima kasih saya Oyon Simba terima kasih 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 Terima kasih.